Intro Dari dataran tinggi tanah bersama Gunung Demu, Sumatera Selatan Itilah Berita Pagarawang Masjid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berita Pagarawang hari ini Bersama saya Mbak Dwi di Pagarawang Post Channel Di sini saya juga bersama Mbak Cepi Mbak Cepi, untuk hari ini kita punya berita apa saja Tentunya banyak sekali berita Pagarawang hari ini Salah satunya, Kelurahan Joko, Kecamatan Rempo Tengah Menggelar Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tahun 2020 Berikut liputannya Pelaksanaan Giat Sosialisasi PHBS Tahun 2020 Diadakan Kelurahan Joko berjalan sukses dan lancar Tingkatkan partisipasi tanamkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari Lokasi di halaman kantor Lura Joko, Kecamatan Dempo Tengah Pihak Kelurahan Joko Menggelar Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tahun 2020 Giat diikuti puluhan peserta dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Dempo Tengah, Serli Apriani SE Dan dibuka langsung Lura Joko, Herdianto SE Berjalan penuh hikmat dan lancar Lura padang temu, Herdianto SE Melalui Ketua Pelaksanaan SWIDI mengatakan Tujuan diadakan sosialisasi PHBS sendiri Untuk mendorong meningkatkan partisipasi dan peran serta Aktif masyarakat, perangkat pemerintah melalui Ketua RW dan RT Melalui bersama Ibu PKK, Kadar Posyandu, Toko Wanita, Pengurus LPMK Dan penggerak organisasi kemasyarakatan Dalam mewujudkan gerak PHBS di lingkungan rumah, lingkungan tempat tinggal Dan lingkungan wilayah Kelurahan Joko Ada pun peserta mengikuti sosialisasi ini sebut SWIDI Terdiri dari perangkat Ketua RW, Ketua RT, Kadar Posyandu, Ibu PKK, Toko Masyarakat, Toko Wanita, Pengurus LPMK Dan juga organisasi penggerak kemasyarakatan Dengan narasumber dari OPD, Puskesmas, Pengaringan, Penyuluhan KBPK, Ketua Tim Penggerak PKK, Kecamatan Dempo Tengah, Ketua Tim Penggerak Kelurahan Joko Edo, Pagar Alam Post Channel Pemkot Pagar Alam bersama Forkopimda menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan ke-75 Ini tayangannya Pemkot Pagar Alam bersama Forkopimda menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan ke-75 Tepat jatuh pada 10 November 2020 Rangkaian upacara bertempat di halaman gedung pemerintah Kota Pagar Alam Dilaksanakan sekitar pukul 07.30 waktu Indonesia Barat Wali Kota Pagar Alam Alvian Maskoni Esa bertindak sebagai Inspektor Upacara Peringatan Hari Pahlawan mengangkat tema, Pahlawanku sepanjang masa, upacara dengan protokol kesehatan dan peserta terbatas Tersebut diikuti Forkopimda, Segda Kota Pagar Alam, para asisten, Stap Ali, TNI, Polri, Polpp, Disub, dan Kepala SKP di Kota Pagar Alam Wali Kota Pagar Alam dalam arahannya menyampaikan amanat Menteri Sosial RI, Juliari P. Batubara Sementara pembacaan pesan-pesan perjuangan atau kata-kata mutiara dari berbagai pahlawan nasional Dibacakan oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kota Pagar Alam, EPSI, Edo Pagar Alam Post Channel Kelurahan Padang Tengu, Kecamatan Dempo Tengah, laksanakan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat Berikut ikutannya Kecamatan Dempo Tengah, hapis ramah dan mengajak masyarakat untuk bisa ikut serta dalam mencegah bahaya narkoba di lingkungan masyarakat Tingkatkan kesadaran masyarakat bahaya narkoba Memberikan edukasi pengetahuan kepada masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba Kelurahan Padang Tengu, Kecamatan Dempo Tengah, laksanakan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat Sosialisasi yang mengambil tema di halaman depan kantor Lura Padang Tengu ini Dibuka langsung Kecamatan Dempo Tengah, hapis ramah dan SSTP MSI Dihadiri PLT Lura Padang Tengu, Anggriadi Toroi, Ronaldo SE Mabinkan Tipmas, Kelurahan Padang Tengu dan PLT Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Pageralam, Elvan Bakhti, Eskom Ada pun peserta mengikuti sosialisasi ini terdiri dari perangkat ketua RW dan RT Kader Posyandu, Ibu PKK, Toko Masyarakat, Pengurus LPMK dan juga Organisasi Penggerak Kemasyarakatan Berjalan dengan penuh hikmat, sukses dan lancar Edo Pageralam Pos Channel Selanjutnya, Forum Keselasian Sosial Marga di Pedusun Gunung Agung Pau Kecamatan Dempo Utara menggelar Dialog Tematik 2 Ini tayangannya Rangkaian kegiatan Dialog Tematik dipusatkan di alaman rumah bayi Dusun Gunung Agung Pau Forum Keselasian Sosial Marga di Pedusun Gunung Agung Pau Forum Keselasian Sosial Marga di Pedusun Gunung Agung Pau Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Menggelar Dialog Tematik 2 Bertempatan dengan Hari Palawan Dialog ini mengusung tema berkarya dan mengabdi untuk kemajuan bangsa Juga ditampilkan pergelaran seni dari Sangger Sending, Kenayan, Mencak Besema dan Komunitas Pencinta Megalit Sejarah Seni Adat Besema Sebagai binaan dari Forum Keselasian Sosial Marga di Pedusun Gunung Agung Pau Ketua Forum Keselasian Sosial Marga di Purni mengatakan Dialog Tematik 2 merupakan kelanjutan dari Dialog Tematik 1 Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman warga tentang pentingnya Menjaga kerukunan dan persatuan Sekaligus meningkatkan semangat kebangsaan dengan menteladani semangat para palawan kemerdekaan Kita sudah punya adat istiadat yang mengandung nilai gotoroyong serta kebersamaan Ini bisa mencegah konflik sosial Ucapnya, sembari menambahkan pihaknya juga mendirikan Tugu Keselasian Sosial Edu Pagar Alam Post Channel Wali Kota Pagar Alam, Kapian meresmikan gedung pelayanan SDM Pagar Alam Maju di kantor BKP SDM Pagar Alam Maju di kantor BKP SDM Pagar Alam Maju di kantor BKP SDM Pagar Alam Wako resmikan gedung pelayanan ASN Bentuk komitmen memaksimalkan pelayanan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Pagar Alam Maju bersama sesuai perkembangan zaman Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni meresmikan gedung pelayanan SDM Pagar Alam Maju di kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia Kota Pagar Alam Peresmian ditandai dengan penandatanganan prastasti dan pengguntingan pita oleh Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni Kemudian kunjungan melihat langsung kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki gedung pelayanan Didampingi sejumlah mantan pejabat yang pernah menduduki jabatan kepala BKP SDM Kota Pagar Alam Di antaranya Musridi Mois, Haji Saprudin, Haji Yavani Rahim, Nyanyu Dwi Lusyana Serta dihadiri PT Tasmen dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkot Pagar Alam Lanjut ke apian agar pelayanan yang diberikan pemerintah dapat berjalan seimbang Juga dibutuhkan sinergi yang baik untuk oleh pemerintah terhadap pelayanan ASN di lingkungan Pemkot Pagar Alam Besar harapan saya dengan adanya gedung pelayanan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal Sesuai dengan fungsinya dan bermuara pada peningkatan pelayanan khususnya bagi ASN Sementara Kepala BKP SDM Kota Pagar Alam, Marendra Okawijaya mengatakan Pelayanan yang disediakan di gedung pelayanan sesuai standar protokol kesehatan COVID-19 Meliputi loket, sekretariat, bidang mutasi, dan kepegawaian, dan bidang informasi, juga formasi Kami juga mengucapkan terima kasih atas sumbangsi PT Tasmen telah memberikan satu unit PC Untuk menunjang kinerja pelayanan, Ido Pagar Alam Post Channel Untuk berita selanjutnya yaitu Pelurahan Candijaya, Kecamatan Dempo Tengah Gelar Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Ini tayangannya Pelurahan Candijaya, Agus Irwanto menyampaikan arahan kepada para peserta Dalam giat sosialisasi, pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Jalin kerjasama baik dalam pencegahan bahaya kebakaran Sosialisasi pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran berjalan lancar Sebagai bentuk meningkatkan partisipasi aktif Serta peran aktif masyarakat perangkat pemerintah melalui Ketua RW dan Ketua RT Dalam mencegah bahaya kebakaran di tempat tinggalnya Pelurahan Candijaya, Kecamatan Dempo Tengah Gelar Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran ini Dibuka langsung oleh Sekcam Dempo Tengah A. Nirwan dihadiri Lura Candijaya, Agus Irwanto SP Babin Sah, Babin Gantip Mas, Candijaya dan Peluhan peserta sosialisasi Dalam sambutannya, Lura Candijaya, Agus Irwanto SP Menyampaikan jika sosialisasi pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Dimaksud untuk meningkatkan sinergi dalam komunikasi, koordinasi, berjunjang Sehingga terjalin kerjasama yang baik Dalam hal merencanakan pelangsanakan pencegahan bahaya kebakaran Permungkiman hutan dan lahan di wilayah Kelurahan Candijaya Edo Pagaralampos Channel Berita terakhir pakaram hari ini Wakil Bupati Empat Lawang Julius Maulana menjadi Inspektor Upacara Peringatan Hari Palawan di Empat Lawang Berikut rupanya Wakil Bupati Empat Lawang Julius Maulana ST menjadi Inspektor Upacara Peringat Hari Palawan Wabup jadi Irup Hari Palawan Wakil Bupati Empat Lawang Julius Maulana ST menjadi Inspektor Upacara Peringatan Hari Palawan Upacara dihadiri ke Jari Empat Lawang Asbek SH Beserta perwakilan unsur Porkopimda Berlangsung lancar dan hikmat Dalam upacara itu Wabup Julius Maulana membacakan amanat tertulis Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari F. Batubara Yang menyebutkan Hari Palawan tidak hanya sekedar diingat pada setiap tanggal 10 November Namun lebih dari itu Perjuangan dan pengorbanan para Palawan Yang telah mempertaruhkan nyawanya Untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia Perlu terus dikenang Sepanjang masa oleh semua sebagai tema Hari Palawan tahun 2020 Palawanku sepanjang masa Nilai-nilai kepalawanan seperti Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa Rela berkorban, pantang menyerah Suka membantu bergotor royong Perlu terus dirawat dan dipupu Agar dapat tumbuh Bersemi di dalam hati sanubari Setiap rakyat Indonesia Semangat kepalawanan yang terus nyala Dapat dijadikan sebagai motor penggerak Dalam upaya kita mengisi kemerdekaan Untuk mewujudkan cita-cita pendiri negeri ini Edo, Pagar Alam Post Channel Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami Di Pagar Alam Post Channel Jangan lupa like, subscribe, dan komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton